Ada dua laporan, Mas Ayi mengerjakan dua laporan. Yang pertama itu di Kalimantan Tengah, ada Food Estate Project Food Estate juga. Dan yang selanjutnya adalah follow-up dari liputan Kalimantan adalah liputan di Papua. Dikerjakan oleh bertiga, Mas Ayi dengan Mas Agus Susanto dan Saiful Rijal Yunus. Itu liputannya tahun lalu dengan laporannya sebanyak, kalau tidak salah ada tujuh laporan. Mungkin lebih karena ada pre-nya, ada semacam. Karena terpaksa ditunda, saya dengar dari Mas Ayi, terpaksa ditunda beberapa hari karena menjaga momentum baru kemudian ditayangkan. Jadi liputan itu bagaimana Mas Ayi melihat proyek Food Estate di Papua yang kemudian malah menimbulkan kasus-kasus malnutrisi dan penyakit anak-anak di masyarakat setempat. Kemudian juga sistem pangan lokal yang kemudian seakan-akan hilang, terhapus oleh program lumbung pangan ini. Kegagalan program ini membuktikan itulah kemudian muncul istilah gastro-kolonialism atau penjajahan pangan. Dan nanti kita dengar juga dari Sopi apa sih penjajahan pangan itu. Dan liputan ini mendapat komentar yang cukup banyak karena Mas Ayi aktif di media sosial, jadi banyak di-share juga di media sosial. Dan Pulitzer Center juga men-share di media sosial, sehingga banyak sekali yang membahas itu. Baik, slide selanjutnya, Rio. Ini beberapa hasil dari liputan gastro-kolonialism yang membahas lumbung pangan, kemudian ada malnutrisi, tadi sudah saya sampaikan, dan kemudian ada perubahan pola pangan lokal yang sesungguhnya kaya. Nanti pembicara pertama Mas Ayi akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang liputan ini, dan juga ada pertanyaan nanti akan disampaikan. Kemudian pembicara kedua kita adalah Sophie Chow, Sophie ini adalah dosen dari Universitas, sebentar saya lihat catatan saya, dari Universitas Sydney, University of Sydney di Australia. dan spesialisasi adalah penelitian Sophie ini adalah nutrition and culture impact terkait dengan pertanian di kalangan masyarakat adat, dan juga bagaimana mensosialisasikan sistem pangan masyarakat adat, dan identitas dan juga ekologi, terkait dengan ekologi. Jadi keterkaitan antara kapitalisme, ekologi, kemudian masyarakat adat, kesehatan, dan juga justice di wilayah Pasifik, antara lain penelitian, Sophie fokus penelitian di Papua. Kemudian kita akan mendengarkan dari kakak Franky Samperante, dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat. Kak Franky ini adalah pendiri Yayasan Pusaka Bentala Rakyat yang fokus untuk membela dan mendukung eksistensi masyarakat adat, termasuk yang juga fokus terkait dengan isu-isu lingkungan dan juga pangan. Dan kita juga hadir ada teman dari Papua, masyarakat adat, kakak Okto Waken, nanti akan bercerita juga bagaimana dampaknya. Demikian latar belakang untuk diskusi kita hari ini. Saya akan minta Mas Aik untuk sedikit bercerita mengenai laporannya mengenai gastro-kolonialisme di Merauke, yang banyak menarik perhatian dengan menjawab pertanyaan, kira-kira mengapa isu ini penting. Dan pelaporan tentang isu ini sangat penting dan tepat waktu. Kira-kira dari sudut pandang jurnalis, kenapa sih ini menjadi sesuatu yang penting? Sedikit latar belakang dan kemudian bercerita kenapanya itu penting. Silahkan, Mas Aik. Terima kasih, Mas Yari. Selamat siang, teman-teman semua. Dan baik yang di sini, ada Sopi, ada Perangki, Okto, dan juga teman-teman yang mengikuti diskusi ini. Jadi beberapa tahun terakhir, sebenarnya pemerintah di Indonesia gencar mengkampanyekan mengenai food estate atau lumbung pangan yang ini dibangun di beberapa tempat. Jadi sebenarnya sebelum ke Merauke, kita sudah, tadi Mas Yari juga menyampaikan, mencoba melihat implikasi itu di Kalimantan Tengah. Waktu itu kita tulis juga secara berseri dengan dukungan Pulitzer Center. Dan kita menemukan mengenai implikasi yang merusak sebenarnya. Bukan hanya lingkungan, tetapi kepada sistem lokal dan bahkan memiskinkan masyarakat di Kalimantan Tengah, memicu pernikahan remaja dan seterusnya. Orang-orang yang berhenti, berladang karena sistem pangan tradisionalnya dilarang dan digantikan dengan lumbung pangan dan itu merusak sistem sosial dan cultural. Berikutnya kemudian kita ke Merauke. Kenapa? Karena Merauke ini salah satu tempat yang sebenarnya memiliki jejak panjang. Pembangunan food estate dan energi sebenarnya. Dan kita ingin tahu, melihat implikasi itu di Merauke. Merauke sendiri sebagai bagian dari Papua tentu saja persoalannya jauh lebih komplek karena kita tahu bahwa di sana juga ada konflik dan proses panjang transmigrasi dan seterusnya yang memiliki implikasi yang ingin kita lihat. Di sana berbagai macam persoalan itulah sebenarnya yang ingin kita lihat. Dan dalam peliputan ini, seperti yang kita lakukan juga di Kalimantan, memang kita menggunakan pendekatan interseksionalitas. dengan pendekatan ini sebenarnya berprinsip bahwa ketidakadilan yang terjadi di satu komunitas, di satu masyarakat itu terjadi berlapis-lapis dan multidimensi. Jadi tidak ada satu penyebab tunggal dan itu bisa dipengaruhi oleh persoalan rasial, persoalan kelas, gender, seksualitas, dan yang lain-lain. Dan di konteks di Merauke, ini yang memang kemudian coba kita lihat. Makanya kita ke lapangan untuk kemudian berbicara, mendengar dengan suara perempuan, anak-anak, dan pihak yang paling terdampak. Dengan pendekatan interseksionalitas itu, salah satu yang ingin kita lihat adalah siapa sih sebenarnya yang paling terdampak secara berlapis-lapis oleh ketidakadilan tadi. Dan itu yang kita temukan. Makanya di awal-awal peliputan kita, kita munculkan implikasinya dulu. Jadi sengaja memang kita ingin menampilkan dampaknya dulu biar orang tanpa bicara dulu mengenai vote estate dan yang lain-lain itu apa. Tapi kita lihat dulu bagaimana dampak proses panjang yang berlapis di Merauke tadi itu terjadi. Sehingga kemudian kita munculkan waktu itu anak-anak yang mengalami gizi buruk, stunting, bahkan kematian yang menjadi rutin. Bahkan satu keluarga yang dia kehilangan anaknya, tiga anaknya secara berlurutan hampir tiap tahun misalnya. Dan itu kemudian baru kita kupas, kita kaitkan apa yang menyebabkan itu. Dan salah satunya kita melihat mulai dari akuisisi ruang hidup mereka, hutan yang sebagai ruang hidup mereka, di mana kita tahu mungkin nanti Sophie juga akan bicara bahwa masyarakat di Merauke, bagi masyarakat Marinani Merauke, hutan itu memiliki fungsi yang sangat penting bagi hidup mereka. Bukan hanya ekonomi, bahkan juga cultural sebenarnya. Karena hampir semua aspek hidup mereka di sana. Dan itu kita munculkan sebenarnya momen-momennya itu waktu itu kita lihat sebenarnya kurang pas. Karena ini menjelang pergantian tahun, akhir tahun. Biasanya fokus orang tidak pada isu-isu yang sangat kompleks seperti ini. Waktu itu makanya kita tunda, kita coba cari waktu. Tetapi baiknya kemudian ini jadi perhatian karena kemudian juga kita ramekan di sosial media. Dan ada momen ketika kita bawa isu gastro-kolonialisme ini dengan yang waktu itu sedang rame di sosial media juga. Tentara yang membagi-bagikan mie instan. Yang kita melihat kepada orang Papua. Dan kemudian saya menggunakan itu sebagai satu momentum bahwa seolah-olah yang dianggap baik oleh masyarakat di Indonesia bahkan mendukung seolah-olah tentara ini sebagai sinterkelas yang membagikan mie instan di masyarakat di Papua. Kemudian saya tunjukkan bahwa ini adalah bagian dari gastro-kolonialisme karena membuat praktek ketergantungan pangan di Papua yang dulu sebenarnya mereka subsisten dengan pangan dari hutan dan lingkungan mereka. Kemudian sekarang dibuat tergantung dengan pangan yang tidak bisa mereka produksi sendiri. Dan yang terjadi tadi dengan bagi-bagi mie instan itu adalah contoh yang paling vulgar dari itu. Walaupun ini di tempat lain di Papua, bukan di Merauke. Tapi sebenarnya proses yang hampir sama juga terjadi di Merauke dalam bentuk yang mungkin sedikit berbeda. Mungkin itu dulu, Mas Hari. Terima kasih. Baik, terima kasih, Mas Ayy. Saya akan berlari ke Sophie. Kalau orang Sunda, panggilnya Sophie nanti. Baik, sebagai ilmuwan, sebagai saintis dan lecturer, bagaimana Sophie melihat liputan ini? Terutama dikaitkan dengan gastrokolonialisme, istilah gastrokolonialisme, penjajahan pangan ini. Silahkan. Baik, terima kasih banyak, Pak Hari. Dan terima kasih juga ke Pulitzer Center yang mengundang saya ikuti webinar ini. Yang kedua, saya ingin mohon maaf kepada teman-teman karena sudah cukup lama tidak balik ke Indonesia, maka bahasa Indonesia saya sudah kurang lancar. Mohon pati dari semuanya. Baik, jadi dari perspektif saintis, peneliti, dan antropolog, menurut saya ada beberapa alasan kenapa laporan yang ditulis oleh Pak Arief itu penting dan juga tepat waktu. Yang pertama adalah kita banyak membaca tentang Big Food Estate yang sering dipromosikan oleh pemerintah, oleh perusahaan untuk pembangunan ekonomi daerah, dan juga untuk keamanan atau kedaulatan pangan di tingkat nasional. Tapi yang jarang kita bisa tahu adalah perspektif pengalaman, harapan, dan juga kekerasan yang sedang terjadi di lapangan dari perspektif masyarakat hukum adat sendiri. Contohnya kalau di Merauke, itu dari suku Marin Anim. Nah, inilah apa yang digarisbawahi dalam laporannya Mas Arief. Pengalaman langsung dari lapangan, harapan, keluhan juga dari masyarakat yang paling terdampak oleh Big Food Estate ini. Kalau yang kedua, menurut saya laporan ini pakai konsep gastrokolonialisme untuk buat analisis terhadap fakta-fakta atau data-data yang dikumpulin oleh teman-teman di lapangan. Nah, kalau konsep gastrokolonialisme itu penting, ini konsep yang diciptakan oleh seorang pendeliti dan aktivis dari Pulau Guam di Pasifik yang bernama Craig Santos Perez. Dan dia menggunakan konsep gastrokolonialisme itu untuk menganalisasikan bagaimana sistem atau rezim kolonial itu mengubah sistem pangan lokal. Dan ini bukan cuma sistem ekonomi seperti tadi disampaikan Pak Arief. Ini juga sistem budaya, nilai-nilai makanan-makanan masing-masing itu beda sesuai budaya lokal, sistem agama lokal atau sistem spiritual lokal dan nilai budaya lingkungan lokal seperti hutan di Papua. Nah, kalau konsep gastrokolonialisme itu penting untuk policymaker tahu. Penting untuk perusahaan tahu. Karena itu memberikan nuans yang sangat penting. Kalau kita menjalankan proyek Big Food Estate, harus dulu kita tahu apa makanan yang penting untuk masyarakat lokal. Dari perspektif nutrisional, tapi juga dari perspektif sejarah dan perspektif budaya. Yang terakhir, saya pikir laporan yang ditulis Pak Arief itu sangat tepat waktu. Karena sebenarnya soal ketidakamanan pangan ini sudah jadi masalah global ya. Itu mulai dengan food, fuel, dan finance crisis di tahun 2008. Sekarang lebih parah lagi karena pandemi COVID, karena perang di Ukraine, dan tentu saja karena perubahan iklim. Jadi, artinya saya ada konteks global yang juga bikin laporan itu sangat penting ya untuk kita ketahui suara-suara atau perspektif dari lapangan, harus kita alami, harus kita mengerti, harus ada analisis yang kritis seperti dilakukan oleh teman-teman dalam laporan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Sofi. Saya lanjut ke Kak Franky. Ini mungkin dari sudut pandang aktivis. Bagaimana Kak Franky ini melihat laporan ini itu memberikan sesuatu yang baik tidak untuk masyarakat adat di Papua? Bagaimana? Silakan, Kak Franky. Baik, terima kasih teman-teman atau kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi, laporan ini kan dipublish bulan November ya. Nah, setelah itu saya juga ikut mendistribusi laporan ini, link laporan ini, kepada teman-teman baik di Papua maupun di luar Papua dan di luar ya. Satu hal yang menurut saya yang positif menarik, meskipun apa yang saya harapkan tidak terjadi, yaitu bahwa di Papua, di Provinsi Papua, itu kan sudah ada peraturan daerah Papua, peraturan daerah Provinsi Papua tahun 2020 terkait dengan perlindungan dan pengembangan pangan lokal. Nah, di dalam perda itu juga diatur terkait dengan hak masyarakat adat, utamanya berhubungan dengan pangan lokal. Nah, laporan ini cukup memberikan ruang utamanya bagi masyarakat dan penguasa di Papua untuk mendiskusikan kembali keberadaan perda itu sendiri. Nah, utamanya terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan gastro-kolonialisme tadi. Sebab memang kalau kita lihat dalam berbagai laporan, kami di pusaka juga punya laporan tentang itu, menunjukkan bahwa ada perubahan pola pangan yang kemudian tanpa bisa dikontrol oleh masyarakat. Meskipun tadi saya katakan bahwa pemerintah sudah punya peraturan daerah, mestinya negara, baik di tingkat lokal maupun di daerah maupun di pusat, itu dapat menjadikan peraturan ini untuk melindungi pangan lokal, baik pengetahuannya maupun komoditi pangan. Nah, itu. Jadi ada diskusinya, tapi belum sampai pada upaya untuk merubah kebijakan yang kontradiksi dengan situasi di lokal. Nah, jadi utamanya sebenarnya terkait dengan program Putestate. Ini kan program Putestate bisa dikatakan sudah berapa tahun di zaman Presiden Jokowi. Sejak tahun 2020 ketika ada program strategis nasional, kemudian menjadikan Putestate sebagai salah satu program strategis nasional tapi cenderung itu lebih banyak mengakomodir kepentingan-kepentingan dari luar masyarakat yang dibayangkan oleh negara terkait dengan pembangunan pangan. Dan yang terjadi sebenarnya adalah komoditisasi pangan, komersialisasi pangan yang tidak mengakomodir masyarakat setempat. Nah, di masyarakat adat di Merauke misalnya, mereka ada punya istilah namanya dalam kehidupan mereka ada disebut dengan Marine Anim ya. Nah, mereka juga mengkritisi situasi yang datang dari luar sebagai Marine Plastik. Marine Plastik ini Marine dan Plastik. Plastik ini situasi budaya yang datang dari luar. Untuk mengkritik bagaimana ada perubahan situasi sosial di masyarakat karena ada komoditi modern yang mengalahkan mereka dan kemudian menginternalisasi situasi baru dari luar. Jadi, kira-kira itu tanggapan dari kami maupun dari media umum. Baik, terima kasih. Nah, Pulitzer Center itu ketika memberikan dana liputan itu ingin melihat bagaimana laporan-laporan yang dikerjakan oleh grantinya Pulitzer Center itu memberi dampak. Saya kira laporan Masai ini ada dampaknya. Dan kita mau tahu supaya betul-betul real. Saya ingin bertanya ke kakak Frankie maupun kakak Okto ini. Dampak terutama pada masyarakat adat di sana, itu apa sekarang ini? Setelah publikasi ini tayang dan banyak dibaca orang, disebarkan di media sosial, kira-kira apa dampaknya? Apakah sudah terasa dampaknya? Mungkin kakak Okto dulu nanti kakak Frankie menambahkannya. Silakan kakak Okto, apa dampaknya hasil liputan ini? Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk semua. Mohon maaf saya tidak bisa kasih lihat gambar karena jaringan agak kurang bagus. Saya sebelumnya minta maaf. Ada satu hal yang mau saya sampaikan. Seperti begini. Kalau di kampung, biasanya orang kampung bilang begini, kalau belum makan nasi, belum menjadi orang Indonesia. Ini umum. di kampung-kampung seringkali kita dengar seperti itu. Jadi harus makan nasi baru menjadi orang Indonesia. Ini persis sangat berpengaruh dengan apa yang menjadi topik diskusi kita. Terkait dengan publikasi hasil dari riset kemarin, beberapa waktu lalu memang saya ke kampung, pas bersama-sama dengan Bang Arief. Saya sempat ke Senegi dan juga ke satu kampung di sebelahnya, tetangga dari kampung Senegi, kampung BWP. Ya, situasinya masih sama. Jadi, menurut saya untuk saat ini memang belum ada dampak apa yang mungkin dirasakan masyarakat, atau mungkin juga mempengaruhi kebijakan pemerintah di daerah seperti itu. Kondisi masyarakatnya masih sama seperti itu. Dan justru akhir-akhir ini mereka sangat tergantung dengan sumber dana pemerintah yang diberikan melalui alokasi dana khusus, ada dana desa, dan dana-dana yang lain. Nah, ini juga persis membuat mereka tidak bisa berkembang. justru kesulitan untuk mengelola anggaran yang cukup besar. Sebetulnya mereka bisa manfaatkan untuk menyiapkan lahan, misalnya untuk menanam tanaman yang produktif, sehingga ketahanan pangan bisa terjaga terus. Mereka jadinya berkelahi gara-gara raskidia. Sekarang ini rastra. Ada namanya yang baru-baru. Sekarang itu beras sejahtera, kalau tidak salah itu. Nah, itu justru menjadi masalah. Karena mereka ribut dengan beras. Saya sering bilang ke mereka, kita ini harusnya tahu malu. Kita tidak tanam padi, terus berkelahi gara-gara beras. yang notabene diproduksi oleh orang lain, yang kita itu tahunya makan. Kita dibiasakan untuk makan nasi, tetapi kita tidak diajari bagaimana tanam padi itu. Beratus-ratus, berpuluh-puluh banyak, berpuluh-puluh banyak, beratus-ratus banyak program pemerintah, tapi tidak berubah apa-apa. Saya contohkan di Senegi. Dulu perusahaan masuk dengan alasan bahwa masyarakat akan sejahtera. Justru pemerintah daerah pada masa itu, kalau kita bilang saja melakukan penipuan publik, jangan mengatakan bahwa tanah ini akan digunakan untuk sekian lama dan kemudian akan dikembalikan, kalian akan, kampung ini akan jadi kota, satu kota kecil di tengah hutan, ya macam-macam. Faktanya sampai hari ini tidak ada justru masalah yang muncul. Jadi saya kira hasil riset kemarin itu bisa kemudian sedikit membantu pemerintah untuk berpikir bagaimana kira-kira jalan keluar buat orang di sana. Karena menurut saya tidak ada perubahan. Karena beberapa waktu lalu saya dalam tahun ini, saya sempat ke Senegi di sekitar bulan Februari, saya tidak lihat ada perubahan sedikitpun. Nah, Kak Franky, ini bagaimana teman-teman aktivis di sana melihat? Karena kalau saya bayangkan, ini kan dibaca, Kompas itu dibaca oleh pemerintah pusat ini. Menterinya dan semua pasti dibaca. Publik juga sudah banyak, nanti ada pertanyaan dari peserta webinar terkait bagaimana komentar publik, nanti Mas Hay bisa menjawab. Tapi saya mau tahu, teman-teman aktivis masyarakat adat di sana, bagaimana memanfaatkan laporan Kompas ini untuk mengadvokasi dan kemudian betul-betul memberi dampak pada masyarakat langsung. Bukan hanya orang tahu kemudian terus lupa. Praktek yang sudah itu lanjut terus. Bagaimana? Ini kan harus, ini memang multidimensi, tapi kan harus ada perlawanan ini untuk mengubah cara berpikir publik sudah terlalu lama ini. Silahkan, Kak Franky. Jadi kalau bagi kami di pusata, laporan gastrokolonialisme yang dilaporkan oleh teman-teman Kompas, ini sebenarnya bukan hanya untuk isu pangan dalam arti komoditi. Tapi ini merupakan refleksi atau kritik terhadap sistem pangan kita. Dalam ini adalah kedaulatan atas pangan. Jadi dia mencakup banyak hal. Misalnya hak atas tanah, sistem mata pencarian atau livelihood, berhubungan dengan corak produksi yang hidup di masyarakat dan yang datang, ataupun juga distribusi dan akses atas pangan. Bagi kami, memang situasi yang kompleks ini dan rumit, dan rumit kita menantang satu arus yang besar, yang bukan hanya melibatkan negara, tapi aktor-aktor non-negara, utamanya korporasi, yang berkepentingan dengan komersialisasi pangan saja. Dengan berbagai macam yang kita sebut sebagai komoditas fleksibel. Bukan hanya sawit, padi, tebu, dan segala macam. Bagi kami, ini yang sering kami lakukan adalah melakukan pendidikan terhadap masyarakat. Bahwa gastrokolonialisme ini sudah ada di kita, mengancam dan membahayakan utamanya bagi mata pencarian. Karena itu yang selalu dilakukan mereka. Mereka hanya nanti akan berbahayanya karena mereka akan dipaksa untuk menjadi buru. Ini sudah terbukti dengan mereka menjadi buru sawit, atau buru hutan-tanaman industri dalam laporan ini. Tidak memberikan kesejahteraan apa-apa. Jadi bukan hanya perubahan pola pangannya, tapi juga perubahan corak produksi. Melalui pendidikan, kami mengupayakan supaya mereka bisa berdaya, dan kemudian bisa mengkritisi dan mengambil sikap terhadap situasi yang ada sekarang. Yang kedua adalah bagaimana mengkritisi program-program kebijakan program pangan di Indonesia maupun di Papua yang benar-benar hanya menimbulkan masalah seperti yang disampaikan dalam laporan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kakak Afrenki. Ini situasinya seperti ini sekarang. Di lapangan, di bawah itu belum ada perubahan. Ini saya mau bertanya ke Mas Aik dan juga Sopi, bagaimana kita mendorong ada liputan-liputan serupa ini, yang kemudian bisa banyak dibuat oleh media di Indonesia. Terutama di Papua. Karena Papua ini liputannya mahal sekali. Kenapa Pulitzer Center mendukung? Karena kalau mungkin tidak ada dukungan dana, tidak akan pernah ada liputan itu. Hanya yang kecil-kecil oleh media lokal, tidak media nasional. Oke, saya akan tanya dulu ke Sopi. Kira-kira dari sisi ilmuwan yang mungkin memahami persoalan lebih jelas dibandingkan jurnalis yang harus meliput berbagai isu, kalau nggak baca laporan Sopi mungkin juga nggak tahu apa itu, gastrokolonialisme dan lain-lainnya. Kira-kira apa peran ilmuwan ini di sini untuk mendorong bagaimana hasil riset dan semua pemikiran pola berpikir itu bisa dipakai oleh jurnalis dan kemudian membuat liputan yang berdampak. Silahkan, Sopi. Terima kasih banyak Pak Hari. Jadi saya pikir yang kita perlu ya, itu adalah kerjasama atau kolaborasi antara wartawan, peneliti, LSM lingkungan dan sosial, dan tentu saja dengan masyarakat hukum adat setempat ya. Itu di tingkat nasional maupun internasional. Karena saya pikir lewat kerjasama dan dialog, kita bisa challenge yang saya biasanya sebut mentalitas development yang seringkali menjajah masyarakat. Tadi Pak Otto bicara tentang soal beras sejahtera. Kita harus tanya bersama-sama, sejahtera itu dari perspektif siapa? Sejahtera untuk siapa? Apa nilai-nilai yang penting kalau kita bicara sejahtera atau good life, atau well-being ya? Saya pikir dari perspektif peneliti, penelitian ada banyak yang bisa belajar dari wartawan sebenarnya dalam sisi istilah tulis laporan seperti yang ditulis Pak Arief. Ini macam istilah storytelling. Ada fakta-fakta, ada data, tapi kita juga dengar suara-suara masing-masing. Kita juga mengetahui apa konteks sejarah permasalahan food estate yang sedang terjadi hari ini. Memang istilah tulis itu penting untuk orang akademis membaca karena dia memang bring to life the place and the people for the reader. Dan saya pikir ini bisa bikin orang tidak hanya thinking, tapi juga feeling. Dan menurut saya perasaan itu juga sangat penting. Ini pengalaman yang real, ini orang yang real, ini lingkungan yang real. Dan mungkin kita bisa pikir ini tempat jauh dari tempat kita, contohnya saya di Australia, tapi sebenarnya kita semua ini ada koneksi lewat supply chain, lewat intergovernmental organization, dan segala macam. Yang kedua, saya pikir kita perlu berpikir bagaimana kita bisa tulis laporan bersama-sama antara wartawan, orang akademis, dan LSM yang kreatif. Contohnya, bagaimana kita bisa ada format lain yang bisa menemani laporan tertulis seperti podcast, atau rekaman audio, atau video, atau website. Macam pelaporan multimodal, multimodal coverage yang selalu mengedepankan perspektif masyarakat dan juga mudah untuk dipahami juga oleh masyarakat yang diwawancarai, yang ada di dalam laporan ini. Yang terakhir, saya pikir yang kita perlu, memang ini keberanian sebenarnya, khususnya di konteks Papua. Ini konteks yang, it's really violent context. teman-teman seperti Pak Arief, Pak Otto, Pak Angki, memang perlu keberanian untuk menjalankan proyek dan aktivisme di Papua. Jadi saya sangat, I really respect the courage that we need to do this. Dan mungkin courage itu juga salah satu ingredient penting untuk investigasi ke depan. Baik, terima kasih, Sophie. Saya kembali ke Mas Ai. Ini Mas Ai. Ini kan Mas Ai sudah lama, liputan mengenai pangan. Pangan itu menjadi satu topik yang penting buat publik yang tanpa disadari akan berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana Mas Ai melihat dari sudut pandang jurnalis? Bagaimana sih media jurnalis itu ambatannya untuk meliput yang seperti ini? Dan bagaimana mendorong ada liputan-liputan seperti ini sambil juga menjawab, ada pertanyaan dari Hayu katanya, apa sih komentar publik ketika di-share di media sosial? Silahkan Mas Ai. Ya, terima kasih Mas Ari. Persoalan pangan ini saya pikir persoalan yang sangat mendasar tapi sekaligus juga yang paling dangkal diberitakan jurnalis-jurnalis secara umum di Indonesia. Jadi kebanyakan yang dibicarakan ketika ngomong pangan mengenai kecukupan beras, harga naik, harga turun, dan seterusnya. Tapi tidak pernah dilihat secara serius mengenai kaitannya tadi. Misalnya interseksionalitas isunya, seperti tadi Sofi sampaikan bahwa ini juga terkait persoalan culture, persoalan ekonomi, bahkan kesehatan, dan seterusnya. Di sinilah sebenarnya yang ingin kami coba dengan seri liputan di Kalimantan Tengah dan kemudian di Merauke, termasuk juga sebenarnya kaitannya dengan ekonomi politik, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan baik, perusahaan kayu, maupun perusahaan yang mengatasnamakan energi dan food, itu berupaya untuk justru bukan hanya memiskinkan, tapi membuat implikasi yang sangat buruk terhadap kesehatan di masyarakat. Termasuk yang ingin kami tampilkan ketika misalnya dalam kasus di Merauke, ketika hutan mereka kemudian di alih, kemudian dijadikan HTI untuk mendukung energi, bioenergi, biomas untuk PLTA, yang seolah-olah energi bersih. Dalam tanda petai, biomas kan dijadikan sebagai skema energi bersih, energi terbarukan di Indonesia. Nah, tetapi yang tidak dilihat bahwa ternyata ini berimplikasi yang sangat dalam. Dalam kasus di Merauke, kita melihat dari data yang kita lakukan, survei misalnya yang kita lakukan di desa Zanegi, atau desa-desa yang hutannya diambil alih oleh HTI untuk dijadikan biomas itu tadi, itu mengalami tingkat stunting dan gisi buruk yang paling parah. Yang dibandingkan misalnya desa yang lain yang belum. Dan apalagi kalau dibandingkan dengan taleran semigran yang datang dari luar, misalnya Merauke. Jadi dari situ sebenarnya kita ingin menunjukkan bahwa persoalan pangan ini persoalan yang seharusnya dilihat dengan jauh lebih dalam lagi. Tidak hanya tadi memberitakan mengenai kecukupan peras, panen harga naik, harga turun. Tetapi bagaimana implikasi ini terhadap hampir seluruh elemen hidup masyarakat? Sebenarnya kalau kita perhatikan kan sebenarnya masyarakat Marin Anim hampir semua perjalanan mereka sebenarnya. Apalagi mereka kan semi berburuk dan ramu. Itu kan hampir seluruh fokus hidupnya ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan. Dengan meramu dan mengumpulkan dari hutan. Dan ketika itu dirusak, perusakannya sebenarnya bukan hanya secara fisik bahwa tanah mereka diambil. Tetapi bahwa konsep mengenai pangan mereka sendiri itu dirusak. Misalnya tadi yang disampaikan Kak Okto, ketika mereka sekarang merasa tidak lagi kenyang, kalau tidak makan nasi. Ini kan satu penjajahan yang sangat serius terhadap kedaulatan perut mereka sendiri. yang seringkali ini tidak disadari. Dan ini persis yang terjadi ketika kita membawa persoalan gastrokolonialisme ini di dalam sosial media. Tadi di pertanyaan Pak Ayu, ketika saya membawa itu banyak sekali kontroversi. Jadi banyak orang yang kontra juga, yang menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh tentara dengan bagi-bagi Indomie itu sebagai kemuliaan. Itu sama seperti banyak orang di Indonesia yang tidak menyadari bahwa sebenarnya makanan leluhur orang Indonesia itu sangat beragam. Bukan hanya beras. Beras itu apalagi sekarang. Orang Indonesia tidak sadar bahwa sekarang kita dijajah dengan gandum yang sudah menjadi komponen hampir lebih dari 25% pangan pokok kita. Padahal kita tahu gandum tidak bisa ditanam di Indonesia. Orang Indonesia sekarang makanan pokoknya beras kedua gandum dan hampir semua pangan lokal lainnya hilang. Dan ini terjadi bahkan di masyarakat seperti Merauke yang lebih parah lagi karena mereka tidak bisa memproduksi beras. Hampir kalau kita lihat secara lebih baik dalam di masyarakat Marin Alin ada memang yang menanam padi, tetapi sangat terbatas dibandingkan kebanyakan padi adalah orang pendatang yang memproduksi di sana. Dan ini membuat ketergantungan secara ekonomi menghancurkan orientasi juga secara kultur mereka karena sagu itu bagi orang Marin bukan hanya untuk memenuhi pangan. Nanti Sofi dan Bang Okto pasti bisa menjelaskan lebih dalam bahwa sagu itu juga pusat kultural, pusat kepercayaan, dan seterusnya. Itu hancur. Kembali ke Hayu tadi, pertanyaan bahwa gastrokanalisme banyak orang yang menentang, menganggap tadi tentara sebagai... karena tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita dijajah juga sebenarnya. Perut kita dijajah, orang nggak tahu. Ini seperti hegemoni. Jadi orang nggak sadar bahwa dia terhegemoni dengan kedaulatannya dirusak, tapi tidak menyadari hegemoni itu. Karena apa? Karena ini proses yang sangat panjang. Sejak puluhan tahun lalu, Orde Baru sudah menanamkan bahwa orang kalau tidak makan beras, seolah-olah orang miskin. Dan kemudian ini terbentuk bukan hanya di Jawa, tapi terjadi secara nasional di Indonesia. Dan ini implikasinya pada kehancuran lingkungan. Masyarakat lokal yang sebenarnya bisa subsiten pangan dengan lingkungan dia yang spesifik seperti itu, orang merauke yang punya sagu, tumbuh secara alami, endemik di sana, kemudian ditinggalkan, dan sekarang dia harus membeli beras. Yang terjadi adalah hancurnya lingkungan endemik misalnya yang sebenarnya bisa menopang kebutuhan masyarakat di situ. Mereka bisa berdaulat dari situ. Sekarang itu dirusak, cetak sawah di lahan-lahan sagu. Ini terjadi secara meluas, bukan hanya di Merauke, tapi juga terjadi di Ambon, di Sulawesi, dan di banyak tempat yang lain. Yang akhirnya terkonversi juga lingkungannya. Dan yang kedua tadi, secara ekonomi dia semakin tergantung, semakin tidak independen, bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Secara cultural, misalnya dia kehilangan jejak orientasi budaya, kehilangan jejak orientasi spiritual terkait pangan yang sebelumnya sangat dekat dengan keseharian mereka. Tetapi selain orang yang kontra, saya juga merasa senang karena sebagian di antara mereka kemudian justru membela juga. Benar bahwa ini terjadi gastrokolonialisme di Merauke, dan kemudian mengkaitkannya dengan persoalan secara lebih luas di Indonesia. Jadi kalau saya, di dalam konteks masyarakat kita yang memang literasi terkait ini masih terbatas. Dari 10 orang yang kontra, 1 atau 2 orang yang kemudian menjadi tercerahkan dan menyuarakan persoalan ini, bagi saya itu sudah satu hal yang perlu kita dukung. Kira-kira kalau bisa singkat, apa sih tantangan media untuk liputan yang seperti ini? Dari sisi jurnalis ya? Dari sisi media sebagai institusi maupun jurnalis sebagai individu yang apakah tidak ada minat atau apa? Kira-kira, Mas Haid. Yang pertama memang terutama untuk liputan spesifik di Papua ya. Tadi Mas Hari juga menyampaikan bahwa liputan Papua ini liputan yang sangat sulit sebenarnya dalam konteks aksesibilitas tentu saja ya. Dana, infrastruktur yang sangat mahal gitu ya. Perjalanan ke Papua belak-balik dari Jakarta sudah sangat mahal itu saja. Terus kedua, keamanan juga baik. Keamanan juga malaria dan yang lain-lain ya. Mungkin cerita sedikit teman satu tim kita sepulang dari Papua mengalami malaria. Dan ini tidak banyak jurnalis yang mungkin akhirnya mau melakukan hal yang seperti itu. Dan belum lagi nanti begitu jadi liputan, orang membacanya gitu. Ini kita berada di dalam era sesuatu yang sosial media dan seterusnya yang liputan-liputan jurnalistik yang berkualitas sekarang juga belum tentu bisa kalah dengan tentang dukun A, dukun B yang sekarang lagi rame misalnya dan seterusnya. Nah ini kadang-kadang bagi media sendiri menjadi malas untuk melakukan, mendukung peliputan-peliputan yang berbiaya mahal seperti ini. Makanya dalam konteks ini saya apresiat dengan polisi senter yang mendukung juga ya kerja-kerja jurnalistik seperti ini yang memang itu tidak mudah dari sisi itu. Yang kedua, dari sisi kapasitas jurnalistik sendiri, saya melihat di Indonesia kecenderungan jurnalist untuk menspesialisasi satu isu itu jarang gitu ya. Karena rata-rata menjadi jeneralis yang kemudian dia satu isu ke isu yang lain dengan sangat cepat dan kecenderungan jurnalist di Indonesia struktural ya akhirnya. Karena ini mungkin menjadi salah satu hal, padahal untuk peliputan isu-isu yang sangat spesifik seperti ini, menurut saya perlu pendalaman dan perlu belajar juga dari banyak akademisi. Saya membaca tentang gastrokolonialisme, saya baca tentang laporan-laporannya, studinya si Sofi, saya baca juga bukunya Sofi yang tentang Merauke dan seterusnya. Dan saya pikir ini yang dibutuhkan juga jurnalistik. Jurnalistik juga harus belajar untuk mempertajam analisisnya ya selain tentu saja reportase langsung ke lapangan. Dan ini sekali lagi kolaborasi dengan banyak pihak sangat dibutuhkan untuk itu. Baik, terima kasih. Saya mau beralih ke pertanyaan dari peserta webinar. Ini ada beberapa. Tadi sudah dijawab, Mbak Ayu sudah dijawab sama Mas Aik. Ini ada pertanyaan dari Mbak Grenti. Mungkin yang dijawab bisa kakak Frankie ini. Apakah sudah ada respon dari pemerintah setempat, terutama DPRD, dan juga para peneliti, spesialis peneliti setempat, berarti lokal di Papua, yang menelaah akar masalah kecocokan tanah, terkait dengan tanaman, agar dapat membuat perubahan, perubahan yang diubah ini, orientasinya. Apakah ada inovasi dari masyarakat, suadaya masyarakat, organisasi suadaya masyarakat setempat untuk mengubah keadaan ini. Kakak Frankie, kira-kira ada tidak? Baik, terima kasih. Saya mungkin belum perlu melihat lebih detail. Utamanya terkait dengan pertanyaan kepada pemerintah dalam bentuk kebijakan maupun sikapnya. Apakah ada perubahan atau seperti apa. Tapi, kami di organisasi masyarakat sipil, secara tegas mempunyai sikap untuk menolak kebijakan program food estate ini. Karena tadi dengan sejumlah alasan, bukan hanya terkait dengan komoditi fleksibel, apapun bentuknya, tapi terkait dengan kebijakan dan seterusnya. Menurut saya memang ada sedikit, ada sedikit, utamanya di pemerintah daerah, baik di kabupaten maupun di provinsi. Sekarang ini kan provinsi baru, kalau Merauke, Bopendigo, MAPI. Yang saya maksud ini perubahan sedikit adalah dengan menunda untuk tidak memberikan izin konversi kawasan hutan buat proyek food estate. Itu menurut saya ada sedikit perubahan. Tapi apakah nanti perkembangannya berbeda? Ganti presiden, ganti lagi ya. Begitu. Di masyarakatnya sendiri, saya kira tadi yang saya sampaikan, mereka cukup resisten dengan komoditi fleksibel yang ada, baik sawit, HTI, maupun tebu, dan seterusnya. Dan menurut saya sesuatu yang menarik adalah mereka selalu mau mempromosikan atau menginginkan agar komoditi pangan asli, yang misalnya kayak Sagu, apa mereka sebut Kasbi, kayak Singkong, Ubi, dan seterusnya. Itu justru bisa diperhatikan menjadi utama. Jadi misalnya ada rencana program di Bopendigo, misalnya, itu mereka mau ada hari-hari tertentu, semua mengkonsumsi komoditi pangan lokal. Bukan hanya padi. Itu kan artinya dari perspektif ada perkembangan perubahan. Dari kebijakan juga seperti, meskipun belum signifikan. Saya harap mungkin di masa depan bisa ada perubahan yang lebih baik. Baik, terima kasih Pak Franky. Ini ada pertanyaan dari Fadli Walhiriau. Mungkin Mas Ayi bisa jawab ini. Apa ada rencana menyusun liputan yang sama di bagian Indonesia Barat dan Tengah terkait krisis pangan ini? Memang ada banyak proyek kecil-kecil ini. Silakan, Mas Ayi. Ya, terima kasih. Ini kalau bisa dibilang memang krisis pangan dalam artian bukan hanya kecukupan, tapi tadi perubahan, pergeseran, dan juga kerentanan pangan yang berkualitas di Indonesia ini terjadi cukup meluas sebenarnya. Kalau pemerintah kan ukurannya hanya kecukupan yang selalu dihitung kan seringkali hanya beras cukup atau tidak. Tapi tidak pernah dilihat secara meluas implikasi perubahan pola pangan, kerentanan pangan, termasuk kaitannya dengan trend stunting yang sampai sekarang masih menjadi persoalan di Indonesia. Saya berharap mungkin, kalaupun tidak saya, mungkin teman-teman jurnalistik yang lain juga bisa melanjutkan. Apalagi ini food estate sekarang kan di mana-mana. Hampir di seluruh daerah di Indonesia sekarang. Bahkan di Sumatera itu saya cari ada beberapa tempat yang juga sekarang dikembangkan ke sana. Dan saya pikir ini pantangan bagi teman-teman jurnalistik juga. Terima kasih. Pertanyaan dari Mirza Hanifah. Ini mungkin untuk Sopi. Dia bertanya hubungan hutan dibuka menjadi HTI, kemudian berimplikasi kepada stunting. Apakah ini dampak secara langsung atau dampak yang tidak langsung setelah ada jeda sekian tahun? Silahkan, Sopi. Terima kasih banyak atas pertanyaan, Mirza Hanifah. Kalau saya lihat dari statistik, memang setelah hutan dibuka menjadi HTI, rate-nya stunting, wasting, dan malnutrition itu memang tiba-tiba increase cepat sekali. Karena sumber pangan yang biasanya didapat dari hutan itu tiba-tiba hilang. Dampak ini memang cepat. Dan paling buruk untuk anak-anak paling kecil, bayi-bayi, dan juga perempuan-perempuan di kampung. Jadi ada korelasi langsung antara rate of deforestation dan rate of malnutrition. Masalahnya seringkali yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan dia menolak finding ini atau dia menyalahkan masyarakat sendiri yang tidak tahu bagaimana makan, cara nutrisi, dan sehat. Jadi the blame seringkali is put on the people, not on the deforestation. Ini ada masalah kontradiksi besar dan saya pikir penting juga karena biasanya perempuan mama-mama kalau kita bilang di Papua, dia merasa ada peran penting untuk raising the children. Dan seringkali juga saat ada stunting dan wasting, seringkali perempuan dia merasa malu. Dia pikir ini kesalahan dia sendiri. Tidak tahu bagaimana feeding their children. Nah, ini juga masalah yang sangat penting yang harus dibicarakan. Bukan soal nutrisi saja, tapi soal feelings. Dan khususnya feeling malu di antara mama-mama di Papua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini masih ada banyak pertanyaan. Saya akan coba, kita akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Waktu kita sedikit lagi. Mohon maaf kalau lewat beberapa menit, boleh ya? Tidak apa-apa ya. Ini ada dari Longina Novadona Bayo yang bercerita kalau dia pernah meneliti food estate di Sumba Tengah dan kasusnya serupa. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Sopi juga. Bagaimana malah para ilmuwan ini kok berkelahi satu dengan lainnya? Sehingga tidak ada lagi kekuatan untuk katanya melawan negara dan struktur kekuasaan yang lebih besar. Di mana posisi ilmuwan terkait dengan ini? Itu pertanyaan pertama nanti untuk Sopi ya. Pertanyaan kedua, dimanakah peran institusi gereja? Ini mungkin kakak Frankie bisa bicara mengenai institusi gereja, institusi agama terkait dengan kasus ini. Nanti ya. Saya bacakan dulu supaya kita punya gambaran semua. Pertanyaan ketiga, Longina ini menyebutkan dari kacamatanya Longina, food estate itu adalah long green revolution katanya. Ini istilah baru lagi, saya tidak tahu. berhasisasi dan segala macam itu. Dan pertanyaannya, bagaimana, ini PR negara sebenarnya, bukan PR kita semua ini, PR bagaimana mengubah pola berpikir negara terkait food estate tersebut? Itu pertanyaan-pertanyaan dari Longina. Silahkan, Sopi, kenapa sih kok ilmuwan berkelahi satu dengan yang lainnya? Bagaimana harusnya posisi ilmuwan ini kan harusnya memberi masukan untuk kebijakan dan semua yang dikerjakan oleh pemerintah? Silahkan, Sopi. Terima kasih banyak atas pertanyaan yang sangat sulit ini ya. Saya pikir saya tidak mempunyai jawaban. Tapi, saya sebenarnya sebelum jadi akademis, saya bekerja di alasan juga ya. Sering kerjasama dengan Pak Angki di pusaka. Dan saya lihat setelah saya menjadi dosen, memang seringkali, scientist ya, banyak analisis ya. Banyak bikin teori-teori abstrak ya, pakai konsep-konsep. Dan seringkali berguna, tapi seringkali juga terlalu jauh ya, dari realitas di lapangan dan prioritas masyarakat di lapangan ya. Jadi, saya pikir pentingnya kita bertanya diri ya, sebagai akademis ya. Ini laporan atau riset kita untuk siapa? Dengan siapa? Suara siapa yang didepanin dalam laporan-laporan atau tulisan-tulisan kita ya? Cerita siapa yang kita mau fokus ya? Jadi ya, tidak ada jawabannya simple ya, atas pertanyaan ini ya. Tapi, saya suka webinar seperti yang kita sedang menjalankan sekarang, itu salah satu jalur yang penting ya. Bringing together different voices, different expertise, yang berkelahi bukan hanya ilmuwan, tapi juga NGO-NGO. Dan gimana kemudian peran gereja? Saya kira gereja mungkin tidak berkelahi kali ya. Jadi, ini kakak Angki ya, dan mungkin Okto juga bisa menjawab, bagaimana peran gereja dan posisi juga teman-teman NGO ini? Silahkan, kak Angki. Kalau posisi kami, tadi saya sampaikan untuk kebijakan program food estate ini, paling tidak bisa menjadi satu proyek. Ini kan bisa dikatakan mempromosikan pangan secara nasional maupun dilaksanakan di tingkat lokal yang menimbulkan tema yang kita diskusikan ya, soal gastro-kolonialisme. Jadi, kami dengan teman-teman CESO lain, baik di lokal maupun di nasional, itu sampai saat ini masih mengupayakan adanya perubahan kebijakan untuk menghentikan program ini sebenarnya. Dengan berbagai alasan ya. Kami yang bekerja dengan isu hak atas tanah, lingkungan, dan hak asasi manusia sudah melihat, melaporkan dampak-dampak dari proyek ini, utamanya di Papua sejak program food estate dengan Merauke Integrated Food and Energy Estate sampai saat ini. Kalau soal peran gereja atau kelembagaan gereja, saya kurang mengerti. Apakah ada satu kebijakan mereka secara umum paling tidak atau secara khusus untuk bagaimana bisa mencegah ataupun juga menghentikan kebijakan program ini ataupun juga mempromosikan apa yang hidup di masyarakat atau menyuarakan apa di masyarakat. Tapi kelembagaan-kelembagaan sosial di bawah gereja, setahu saya, mereka ikut terlibat dalam advokasi ini. Misalnya, Okto dengan organisasi mereka sekarang, itu kan di bawah gereja. Tapi secara khusus, gereja sendiri saya belum pernah mendengarkan. Terima kasih, Kakak Angki. Kakak Okto gimana? Silakan komentar. Baik, terima kasih. Jadi seperti yang disampaikan Om Angki tadi, kalau secara khusus atau secara hirarki gereja, mungkin sampai hari ini memang tidak ada satu kebijakan khusus untuk melihat persoalan ini. Tetapi saya sendiri dengan teman-teman di Perkumpulan Pertenten, itu satu organisasi di bawah kongregasi misionaris MSC. Kita memang baru, organisasinya baru, sekitar di 2021 kemarin, 2022 ya. 2022 baru dikirikan. Dan memang kita berkomitmen dengan juga teman-teman pusaka untuk mulai mendorong pemberdayaan ekonomi di masyarakat lokal. Salah satunya yang sudah sempat saya singgung di awal tadi, bahwa hari ini memang yang perlu kita lakukan adalah bagaimana melakukan penyadaran di masyarakat tentang apa yang perlu masyarakat lakukan untuk mempertahankan pangan lokal yang ada. Jadi misalnya ya, mulai dengan menanam tanaman-tanaman produktif di pekarangan, merawat lusun, dan ya tentu kami selalu mewanti-wanti masyarakat untuk tidak lagi menjual tanah untuk kepentingan investasi seperti itu. Terutama investasi skala besar yang kemudian bisa berakibat fatal untuk mereka. Nah itu yang untuk saat ini sedang kita lakukan. Memang masih banyak hal sebenarnya yang mesti harus kita ini, tapi untuk saat ini barangkali itu. dan sejauh ini sudah mulai berjalan dan mulai sedikit berdampak untuk masyarakat. Tapi memang belum sepenuhnya. Untuk sementara itu, terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Oktoe. Terakhir, mohon maaf untuk yang pertanyaannya tidak dijawab di sini. Silahkan nanti search Mas Ayi itu aktif di media sosial, bisa langsung bertanya, atau Sopi juga ada di media sosial, bisa langsung bertanya. Mas Ayi, satu percayaan terakhir. Dari posisi media, pertanyaan Longina tadi, bagaimana mengubah pola pikir negara terkait food estate tersebut dari media? Apa yang bisa dikerjakan oleh media? Karena Kulisar Center juga bekerja dengan media. Silahkan. Kalau saya, karena media, salah satunya sebenarnya dengan menyampaikan, sebenarnya menulis dan seterusnya bahwa pangan di Indonesia itu tidak bisa disimplifikasi oleh beras, apalagi terigu. Jadi, seharusnya, kalau menurut saya, bahwa seharusnya Indonesia itu justru kekuatannya adalah pada keberagaman pangan. Keberagaman pangan karena keberagaman sistem biodiversitas dan tiap daerah kita itu, apalagi kita kepulauan, itu memiliki keragaman climate, keragaman tanah, keragaman ini, dan itu yang menjadi penopang keberagaman budaya pangan sebenarnya. Kalau kita bilang, seharusnya fondasi bagi pangan Indonesia, ya keragaman pangan nusantara yang didukung oleh keragaman budaya pangan tadi. Nah, itu yang berulang kali sebenarnya saya coba sampaikan dalam berbagai tulisan saya bahwa beras itu bukan pangan Indonesia. Beras itu bagian dari pangan Indonesia, tapi bukan semuanya. Kalau sekarang yang terjadi, seolah-olah kecukupan pangan diukur oleh kecukupan beras, sehingga beras, dan apalagi sekarang gandum ya tadi yang saya bilang sudah menguasai hampir lebih dari 25% kebutuhan pangan pokok di Indonesia. Dan ini bahaya sebenarnya. Ya, itu narasi utamanya ya. Bagaimana keragaman beras itu justru kekuatan ketahanan pangan atau kedautan pangan Indonesia. Baik, mohon maaf saya karena waktu tidak bisa lagi diperpanjang lagi. Terima kasih yang sudah bergabung terutama untuk para panelis ini, Kakak Okto, Kakak Angke, kemudian Sopi, dan juga Amat Arif, Mas Aik, dan teman-teman dari Pulitzer, Fernanda, thank you Fernanda, dan also Rio, thank you Rio. saya akan tutup, tapi sebelum berpisah, silakan mengisi ada survei, ada di kolom chat itu, silakan mengisi survei, klik, dan kemudian di kolom chat ada, tinggal diklik, nanti silakan diisi, untuk masukkan buat kami kalau ada lagi webinar-webinar webinar seperti ini. Silakan, dan mudah-mudahan diskusi sore ini bisa memberi manfaat, apakah untuk jurnalis, apakah untuk aktivis, apakah untuk juga teman-teman ilmuwan, bagaimana kita menyuarakan tadi narasi utama itu. Keragaman pangan itulah kekuatan, bukan penyeragaman pangan menjadi kekuatan dari Indonesia yang dunia sedang galau karena masyarakat pangan, Indonesia ikut galau karena keseragaman dengan roti dan lain-lainnya dari gandum itu, karena perang di Ukraine jadi terdampak. Baik, kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di acara lain Pulitzer Center. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore semua. Terima kasih. Terima kasih, Pak Angki, Pak Okto, Mas Ahri, Sofi, Pak Ari, dan tim RJF. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Sopi.